Halo semuanya, ini Gita. Terima kasih telah klik di video ini dan selamat datang kembali di vlog Gita. Kemarin aku dikirimin paket dari Manado isinya grocery dan aku mau unboxing itu sekarang dan lanjut buat beberes dapur mungil aku. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung channel aku, semoga channel aku bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat yang baru berkunjung, terima kasih banyak, semoga kalian suka dengan channel aku dan bisa support channel aku supaya aku makin semangat lagi buat kontennya. Terima kasih. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Ini pertama aku dikirimin ikan ruah. Terus ini ada mie instan rasa cakalang dari Indomie ya. Terus ini ada jeruk ikan Manado yang sering aku mention di Instagram atau di beberapa konten Youtube aku. Terus ada ikan teri. Dan ini aku mau masukin dulu ke tempatnya. Oke, disini aku masih punya stok ada kacang merah. Terus ada beras jagung sedikit. Nah, ini aku mau masukin aja langsung ikan-ikan keringnya. Nah, yang tadi aku bilang ada ikan roah sama ikan teri. Ini pas banget. Stok mie instanku sisa dua. Jadi, pas ditambah dengan yang baru ini, jadi lumayan stoknya. Dulu kita pernah beli satu dus mie cakalang goreng sama satu dus mie cakalang kuah. Ternyata itu banyak banget dan kita sampai, aduh, hampir tiap hari kita makan mie instan. Jadi, sekarang aku cuma stoknya beberapa aja. Nah, ini suamiku baru beliin aku sate karena tinggal aku yang belum makan malam di rumah. Di paket kali ini bukan hanya jeruk ikan, tapi ada juga cabai dari Manado yang pedesnya konsisten. Soalnya kalau cabai disini kan kadang ada yang pedes, ada yang enggak. Aku enggak ngerti sih gimana itu cabai maksudnya apa. Dan mari kita lanjut ya. Ini ada kue kering juga kan. Ini kue natal mungkin ya. Sisa-sisa dari natalan. Dan ini hancur, cuma aku udah pengen banget icip. Dan habis itu aku masukin di toples bekas aja. Supaya enggak bolak-balik nyuci toples. Ini aku lagi nyuci pihak yang enak banget sih menurut aku. Ini pihak kacang hijau sama pihak keju. Yang jual kakaknya Doni, aku enggak tahu dia ambil dari mana. Yang jelas di warungnya dia jual pihak ini. Ada rasa coklat juga dan emang yang seenak itu sih menurut aku. Rotinya udah ada rasanya. Terus ditambah dengan rasa di dalamnya itu ada keju, kacang hijau sama coklat. Terus enggak keras. Jadi kayak lembut-lembut gitu loh. Makanya banyak juga pihaknya ada yang hancur. Nah ini lanjut aku mau Ngelipat baju Sebegini banyak dan sebenarnya aku tuh paling Tidak bisa Apa ya bukan melipat sih tapi Sambil di setrika juga itu aku Aduh enggak bisa Jadi aku cuma giniin aja langsung-langsung aja dilipat Tapi sementara aku ngelipat Leo datang dan Mau bantuin Tapi cara bantunya seperti itu Makanya aku Putusin buat ya udah deh nanti lagi lanjut buat ngelipatnya Aku mau masuk kamar aja dan Next ini udah keesokan harinya Ini pagi-pagi Aku mau lanjutin Beberes di dapur Karena semalam belum sempat Ini ada kain lap Yang belum aku cuci Baru mau aku cuci sekarang Aku cuma pake sabun cuci Bering aja Sampai jumpa Jampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati